Pengamat komunikasi politik Hendri Satrio menilai permasalahan demokrasi di Indonesia ini dipicu tidak adanya oposisi yang kuat. Salah satunya polemik pemilihan PJ Kepala Daerah yang ditunjuk langsung oleh Presiden. Ya itu menjadi caratan penting ya dalam perjalanan demokrasi kita di 2024 ini. Bahkan bukan hanya para ahli yang berpikir seperti itu, tapi juga rakyat Indonesia banyak mempertanyakan bagaimana sebuah privilege didapat gegara memang ada Paman Usman yang meluluskan itu. Nah keputusan sudah dibuat memang dan cacat itu juga akan terus ditanggung oleh demokrasi di Indonesia. Maka kita lagi-lagi bergantung pada rakyat nantinya apakah rakyat akan mengizinkan kecatatan itu menjadi pemenang atau memang kemudian harus dikalahkan di pertama kali. Nah menyinggung tadi tentang Prof. Alspinal misalnya, banyak hal sekali yang terjadi gara-gara kita tidak ada oposisi yang kuat. Misalnya keputusan adanya PJ-PJ Kepala Daerah yang langsung ditunjuk oleh Presiden dan Mendagri, itu tentu saja melukai demokrasi. Belum lagi baru-baru saja kita mendapatkan sebuah kontroversi, karena ini saya katakan kontroversi karena saling lempar, tentang ditunjuknya gubernur oleh Presiden melalui RUDKJ. Jadi beberapa hal itu terjadi secara kasat mata dan memang menyebabkan indeks demokrasi kita turun. Terima kasih.